Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Mirsa Tumauon TV dimanapun Anda berada Sebelumnya tim dari sudut pandang Tumauon TV Beserta seluruh kerabat kerja dari Tumauon TV Mengucapkan selamat harai hidul fitri Binal Aidilwa Faizin Mohon maaf lahir dan batin Semoga semuanya selalu dalam keberkahan Dan kesehatan selalu dalam lindungan Allah SWT Dan selamat berlebaran bersama dengan orang yang tercinta Orang-orang terdekat dan selalu membuat semuanya menjadi lebih baik Pastinya dari tahun ke tahun Dan untuk edisi spesial lebaran pada tahun ini Untuk edisi sudut pandang lebaran episode kali ini Kita sangat spesial karena untuk lebaran kali ini Kita berkenan untuk menerima kunjungan dari kami Rekan-rekan dari sudut pandang Tumauon TV Ini ke rumah dinas Bapak Sekretas Jaerah Kabupaten Temanggung Wah luar biasa ya Jadi kemarin banyak sekali yang request nih Pemirsa untuk kita ngobrol bareng santai Beserta dengan Ibu pastinya Bapak Sekretas Jaerah beserta dengan Ibu Ngobrol santai, ngobrol bareng Dan juga bagaimana sebetulnya persiapan menjelang lebaran Seperti kemarin ya Terus juga apa sebetulnya yang dilakukan Spesial apa nih biasanya lebaran Alah Bapak Sekretas Jaerah beserta dengan keluarga Kita akan perbincangkan pada episode hari ini Bersama dengan Sekretas Jaerah Kabupaten Temanggung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, lancar semuanya Mas David lancar, chat Alhamdulillah lancar, sehat juga Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Mas David Sehat selalu ya Insya Allah Dan sebelumnya kita mengucapkan Samadhani Idul Fitri Minadah Idul Alfaizin Malam lahir dan batin Bapak Ibu semuanya Malam lahir dan batin Sama-sama Bapak Ibu Kami dari Grup dari Tumauon TV Yang selalu bersinggungan dengan Bapak Juga mohon maaf Kalau selama dalam bersinggungan Ada beberapa hal yang tidak berkenan Di hati Bapak dan juga Ibu sekalian Sama-sama 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 Sama banyak bercanda Harus selalu fun ya Bu Bahagia ya Mas Ya betul Baik Dan untuk edisi spesial lebaran hari ini Kita akan memperbincangkan sebetulnya Apa sih yang menjadi spesial lebaran biasanya Atau aktivitas lebaran apa Yang biasanya dilakukan oleh Bapak beserta Ibu Sebelumnya kita flashback dulu deh Tentang Ramadhan tahun ini Saya ke Bapak dulu Bagaimana Pak Ramadhan tahun ini Apa yang menjadi perbedaan Ramadhan tahun ini Dibandingkan dengan Ramadhan-Ramadhan Ada perbedaan nggak sih Pak Atau mungkin seperti apa Pak Sekarang? Kalau perbedaannya pasti ada ya Kalau Ramadhan tahun kemarin Kita yang pertama Agak sedikit pada waktu terahwe Terahwe itu terahwe dengan pemerintah daerah Atau terahwe sendiri itu Agak sedikit Masih ada apa ya Masih menjaga jarak Oh iya Masih menjaga jarak Tahun kemarin kita tidak melakukan terahwe keliling Dengan Pak Bupati Dengan Forkominda Tahun ini kita melakukan terahwe keliling Terahwe keliling melakukan Terus di samping itu juga terahwe Di masjid masing-masing itu juga lebih leluasa Saya kebetulan pas dekat dengan Masjid Asrama Gemau ini Ya terahwenya di Masjid Asrama Gemau Jadi sangat ada perbedaan Dan lebih apa ya Lebih nikmat Tahun ini lebih nikmat Lebih nikmat dalam pengertian Peribadah itu di masjid lebih kusuk Dibanding tahun kemarin Dan dengan Apa istri dan anak-anak juga lebih kusuk Di tahun ini Kalau tahun kemarin masih ada jaga jarak ya Tahun ini lebih kusuk dan nikmat Itu perbedaannya Ya karena memang Dua tahun kemarin kita masih Masih pandemi COVID Ya masih pandemi COVID Ya itu Ya kalau Bapak ini terkait dengan Pelaksanaan ibadahnya Kalau Ibu seperti apa perbedaan tamadanya di tahun ini Perbedaannya Alhamdulillah Di tahun ini Banyak saudara Ya banyak saudara yang ikut ibadah disini Maksudnya terawih bareng Oh iya Yang perempuan-perempuan ya Iya betul-betul Kalau yang akhir-akhirnya ke masjid Kita yang perempuan ini Di rumah kita terawih bareng Sama anak-anak Keponakan Terus Anak-anak juga Betulan ngumpul Oh iya benar Nah terus Disitu kita buka bareng Tajil bareng Terus terawih Sama-sama Itu kenikmatan Yang tidak bisa digambarkan ya Banyak saudara-saudara Saudara-saudara dari Bapak Ada datang ke sini Jadi Alhamdulillah Dibanding tahun kemarin Tahun ini lebih Rame Jadi lebih berkesan Kita setiap buka Kita Ajar Di rumah Saudara-saudara Ponakan-ponakan Alhamdulillah bisa mengumpul Itu mas David Kalau tahun lalu Itu masih apa ya Ada keterbatasan ya Benar Ya memang sekarang Sudah mulai Terkondisikan ya pak Ibarat kata ya Semuanya Sama menjadi endemi Sekarang Ya betul Dan memang ini juga Saya perlu mengharisbawahi juga Pak Bu Bahwa Pak Ganjar sendiri Pak Gubernur juga mengatakan Bahwa Kinerja Kabupaten Temanggung nih Terkait dengan kemarin Dua tahun Selama ada pandemi itu Luar biasa Satgas COVID Pemerintah daerah Masyarakat dan semuanya Bersinergi dan Alhamdulillah Semuanya termedisikan dengan baik Bagaimana tanggapan Bapak Menanggapi Statement Gubernur Yang merupakan salah satu Pionir kita nih Di Jawa Tengah Memberikan Atensi yang luar biasa Tidak pemerintah daerah Beserta Satgas COVID Yang memang Luar biasa di Kabupaten Temanggung Kemarin Pak Jadi Statement Gubernur Terkait dengan Pandemi COVID Sebenarnya bagus bagi kita Bahwa Pada waktu Masa pandemi Selama tiga tahun ini Betul-betul Kita all out Betul Bagaimana menangani Pandemi COVID ini Dengan Betul-betul Apa Luar biasa Lagi Karena apapun Ini pandemi nasional Yang harus kita selesaikan Betul Dan Alhamdulillah Selama tiga tahun ini Kita bisa Melalui itu dengan baik Mengelalui itu dengan baik Dan Ya saat ini bisa kita nikmati Di tahun ini Teman-teman Teman-teman Saudara-saudara Terkasih Semuanya itu bisa Bersama-sama Bisa bersama-sama Bergumpul bersama Dengan keluarga Tidak seperti Dua tahun yang lalu Pada waktu masa pandemi Yang luar biasa Dua tahun yang lalu Itu kan Ini yang Kita dari pemerintah Itu benar-benar Ya ini Bersusah payah Bekerja keras Untuk bisa Bagaimana bisa Mengendalikan pandemi Ini bisa tidak Tidak melebar Kemana-mana Ya kamu ucapkan Terima kasih juga Utamanya kepada Bapak Bupati Bapak Bupati Ketua DPRD Torkom Pindah Satgas Nakas Bapak Segda Pastinya juga Dengan dajarannya Juga para ASN Yang lain Luar biasa Kamu ucapkan Terima kasih juga Atas kinerja yang luar biasa Sehingga Menekan angka Kematian pastinya Minimal kematian COVID Betul Dan juga penanganannya Luar biasa Serius Luar biasa Kamu ucapkan Terima kasih juga Kepada Bapak Bupati Berada dajarannya Pastinya Dan Ibu bagaimana Melihat sekarang Sudah mulai lebih baik Terkondisikan Tadi keluarga bisa kumpul Dan segala macamnya Alhamdulillah Juga Dari kegiatan Diorganisasi Terutama ya Sekarang juga Lebih Kita lebih bisa Leluasa Untuk melakukan Kegiatan-kegiatan Daripada Waktu masih Pandemi ya Pandemi itu Dengan skala Keterbatasan Kita Yang apa Kita pending ya Banyak kita Pending Untuk kegiatan-kegiatan Tapi Alhamdulillah Di tahun ini Kita udah Bisa Laksanakan Semua kegiatan Yang tertunda-tunda Itu mas David Bisa Kumpul lagi Dengan teman-teman Bisa Leluasa Kita Ketemuan Kita Melakukan Kegiatan Apalagi Ibu Dengan dan Wanitanya Luar biasa Dan sekarang Sedang gencar Dengan Jokawin Jokawin Bocah Betul Atau Program yang Sekarang ini Sedang selain Jokawin Bocah Bersama dengan Ibu Bupati Ketua Tim Menggerak PKK Apa yang sekarang ini Sedang di Gencarkan Stunting Dua itu Stunting Sama Jokawin Bocah Dan itu Alhamdulillah Selama saya Mengikuti Ibu Ketua Tim Menggerak PKK Itu Luar biasa Sekali Pengalamannya Mas David Terutama Ketemu Sama Anak-anak SMP Betul Di sekelas-kelas Luar biasa Polos Dan gak ada Malu-malu Untuk menjawab Pertanyaan Dari Ibu Ketua Masalah pacaran Masalah Aduh Kita dan Alhamdulillah Kita selalu Happy Ketemu anak-anak Dengan Apa ya Jawaban anak-anak Yang polos Yang lugu Tapi Prehatin juga Sebetulnya Mas David Karena Ya itu Mereka Apa ya Berpacaran Itu Buat mereka Itu Udah biasa Yang kita khawatirkan Itu kan Berpacaran Yang melebihi Dari Ya Apa Lebih dari Yang Betul Itu Kembali lagi Ibu Ketua Kemudian Memberikan Arahan-arahan Bukan hanya Ibu Ketua Aja Ibu Ini Istri Ketua DPRD Saya Kemudian Bu Gemak Mbak Endang Semua Memberikan Ini Arahan Kepada Anak-anak Jangan Apa Jangan Menikah Anak Oco-kawin Bocah Itu Dan Terima Jangan Melakukan Hubungan Seks Di luar Nikah Apa Akibatnya Nah Seperti itu Kemudian Stunting Karena Perkawinan Perkawinan Anak Itu Penyumbang Terbesar Terjadinya Stunting Karena Anak Anak Yang Masih Di usia Muda Mereka Melakukan Perkawinan Pernikahan Mereka Mereka Belum siap Secara Fisik Secara Mental Jadi Itu Salah Satu Penyebab Lahir Anak Yang Stunting Untuk Itu Kita Harus Cegah Dulu Samping Kampanye Kalau Menurut Saya Pendampingan Di rumah Itu Sangat Penting Karena Kalau Hanya Kampanye Satu Hari Di sekolah Itu Setelah Mereka Pulang Ke Rumah Bergaul Lagi Zaman Lingkungan Tanpa Ada Pendampingan Lupa Apa Yang Disampaikan Maka Itu Orang Tua Guru Memang Harus Ikut Ini Yaitu Mendampingi Anak Anak Untuk Tetap Memberikan Apa Ya Arahan Terkait Dengan Pergaulan Bebas Seperti Itu Luar Biasa Ibu Ketua Darma Wanita Memang Itu Sinergitas Penting Ada Ketua Organisasi Yang Lain Tadi Ketua DPRD Baik Mirsa Tumor TV Kita Masih Memperbincangkan Keseruan Bersama Dengan Keluarga Bapak Sekretaris Di Edisi Spesial Leparan Kali Ini Kita Jidup Paribara Tersebut Kita Kembali Setelah Satu Ini Jangan Kemana Mana Terima kasih Mirsa Tumor TV Masih Setia Bersama Dengan Kami Dan Pastinya Anda Menyaksikan Acara Ini Bersama Dengan Orang Orang Tercinta Berkumpul Bersama Dengan Keluarga Dan Nanti Apa Biasanya Planning Lebaran Tahun Ini Apa Apakah Mungkin Kan Perasaan Ada Dua Keluarga Jawa Barat Dan Jawa Timur Biasanya Setahun Bergilir Tahun Ini Memanya Di Keluarga Kami Tahun Depan Keluarga Istri Tahun Ini Pas Bertempatan Di Keluarga Kami Itu Ada Pertemuan Keluarga Keluarga Besar Jawa Timur Di Situ Ada Pertemuan Keluarga Sehingga Ini Keluarga Istri Agak Sedikit Mengalah Mengalahkan Apa Karena Lebaran Kali ini Setelah Pasca Lebaran Pendek Pendek Betul Malah Ini Libun Dipanjang Di depan Jadi Dipuasanya Tapi Pasca Lebarannya Pendek Hari Rebu Kami Masuk Ini Jadi Sedikit Digeser Rencana Nanti Hari Ketiga Kita Timur Acara Ada Acara Keluarga Berjaya Di Sana Setelah Itu Sabtu Minggu Setelah Lebaran Baru Kita Ke Jawa Barat Oke Biar Kena Semua Semuanya Nanti Kalau Nggak Kesan Naksa Dijewer Nenek Nenek Juga Betul Ada Nenek Juga Bersidat Romi Biar 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 Tapi Mengingat Sekarang Ini Sudah Mudik Dan Segala Macem Pastinya Perjalanannya Pasti Akan Lumayan Menguras Tenaga Alhamdulillah Kalau Kita Melawan Arus Selalu Melawan Arus Tahun Kemarin Kita Juga Ke Jawa Barat Bandung Melawan Arus Aman Cuman Tahun Kemarin Waktu Mau Masuk Tol Ditutup Oh Masuk Tol Cuma Ditutup Kita Lewat Pantura Wanya Semuanya Akhirnya Lewat Pantura Samping Nginep Di Tegal Tegal Cain Capeknya Nginep Di Tegal Oh Iya Bener Lewat 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 Kalau macetnya Enggak Cuman Muter Karena Tol Ditutup Jadi Kita Lewat 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 Jalan Nasional Sehingga Ditutup Jadinya Tadinya Biasanya Satu hari Menjadi Dua Hari Kita Nginep Di Tegal Perjalanan Lagi Terus Berhenti Ke Cirebon Baru Sampai Sana Malam Malam Sampai Sana Malam Karena Panjang Senangan Panjang Indahnya Pulang Kampung Bener 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 Kenikmatan Kalau Mas Capi Rumahnya Mana Saya Temanggung Semua Bagi Gak ada Mudik Mudik Gak Ngerasain Mudik Tapi Seru Saya selalu Cerita Kalau Misalnya Dengan Cerita Mudik Kayaknya Seru Kalau Mudik Ada kesan Tersendiri Mas Saudara Keluarga Harus Nyampe Jam Berapa Nggak Nikmatin Aja Perjalanan Capek Berhenti Misalnya Mau Mampir Kemana Dulu Ya Udah Mampir Aja Berangkat Pagi Terus Berapa Mobil Biasanya Apa Cukup Satu Keluarga Inti Atau Mungkin Ada Keluarga Lain Yang Ikut Juga Kalau Kemarin Dua Mobil Irsan Sendiri Sama Istri Sama Cucu Anak Terus Kita Sengiri Satu Mobil Iya Tahun Ini Ada Cucu Tercinta Sudah Mulai Beranjak Lagi Lucu Lucunya Mana Ini Ada Disini Ini Juga Ada Cerita Oh Iya Benar Oh Iya Ada Dua Ada Dua Yang Kedua Ini Baru Empat Hari 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 Kamis Sudah Hari Kamis Sudah Oke Alhamdulillah Sudah Ada Dua Berkaramadhan Tahun Ini Perempuan Lagi Luar Biasa Selamat Bapak Ibu Luar Biasa Ada Cerita Lagi Berarti Yang Berkesan Tahun Ini Terus Ikut Mudik Juga Nanti Rencana Bapak Bapak Mau bawa Yang Besar Ke Jawa Timur Oke Keinginannya Bawa Cuma Nggak Tahu Ini Nanti Bisa Nggak Lepas Dari Mama Papah Ya Tahun Ini Kita Mencoba Nanti Ya Tiga H Plus Tiga Lebaran Itu Nanti Bawa Dua Kendaraan Lah Itu Ke Jawa Timur Karena Ada Juga Orang Tua Juga Ikut Oh Orang Tua Ikut Sehingga Oh Iya Besar Sekalian Mbak Akan Pertemuan Kulagra Besar Di Sidoarjo Terus Berapa hari Pak Di sana Cuma Dua hari Dua hari Terus pulang Karena Rebu Acaranya Di sana Hari ketiga Hari ketiga Jadi Hari ketiga Terus Kita pulang Karena Rabu Sudah Masuk Sudah Masuk Kerja Nanti Kalau saya Tidak Masuk Kerja Semuanya Pada Mengapa Kerja Saya Ikutan Kalau Kerja Ya Karena Biasanya Setiap Hari Lebaran Pertama Ada Kita Ada Beberapa Kegiatan Juga Langsung Dalam Angkat Penertiban Dan Pengecahkan Seperti Itu Apalagi Tahun Ini Ramadhan Juga Bapak Ada Aktivitas Berbeda Beberapa Tahun Yang Lalu Cukup Luar Biasa Ada Kenikmatannya Tapi Ada Mungkin Ada Capek Capek Bapak Kenapa Capek Tantun Ini Ramadhan Bener Bener Full Kegiatan Berbeda Dengan Kegiatan Tahun Lalu Yang penting Bisa Diminit Dengan Baik Enjoy 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 Ini Quote Yang Sepele Penting Dibuat Happy Dibuat Enjoy Ini Bapak Mencontoh Itu Bener Bener Terkadang Kita Terlalu Fokus Tapi Tidak Menikmati Jadinya Terkesan Semua Tertekan Kita Juga Yang Susah Jadi Dibikin Happy Aja Dijalani Enak Enak Bener Sekali Ya Makanya Kenapa Kita Hadir Disini Bersama Dengan Sosok Yang Luar Biasa Bapak Sekretari Ibu Memang Kesehariannya Sibuk Kegiatan Padat Tetapi Selalu Ada Keceriaan Yang Terpencar Jadi Kita Kayaknya Yang Ada Di Tentep Wah Kayaknya Kalau Kita Nggak Enjoy Kita Nggak Melakukan Terbaik Itu Malu Karena Mereka Berdua Luar Biasa Dengan Kegiatannya Saya Yang Cemberut Mas David Oh Ada Beberapa Treatment Juga Ya Ada Treatment Juga Pulang Pulang Dari Kantor Mukanya Cemberut Cemberut Kita Musen Mas Kasih Cemberut Apalagi Terkait Dengan Bapak Ini Kan Kegiatannya Banyak Sekalibu Jadi Emang Harus Mendapatkan Pendampingan Dan Motivasi Dari Ibu Beserta Dengan Keluarga Pasti Kabar Putra Putri Seperti Apa Ibu Alhamdulillah Baik Mas David Yang Nomor Satu Irsan Udah Alhamdulillah Dengan Keluarganya Nomor Dua Ninda Ini Alhamdulillah Ninda Sementara Ini Ngurus Itu Dulu Mama Suki Yang Nomor Suki Yang Nomor Tiga Kuliah Di Jogja Yang Kembali Kecil Aina Kelas Enam Sekarang Mau Masuk SMP Ini Ngumpul Semua Ya Ramadhan Tahun Alhamdulillah Ngumpul Semua Tapi Yang Nomor Nomor Tiga Seminggu Sebelum Seminggu 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 Tapi Dua Minggu Kemarin Sudah 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 Semester Berapa Tahun Ini Semester 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 Sudah Semester 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 Terus Biasanya Selain Kita Berbicara Tentang Aktivitas Makanan Apa Yang Biasanya Ada Makanan Apa Biasanya Apa Lembaran Itu Biasanya Apa Yang Pasti Ada Di Rumah Paseng Pasti Di Opor Lontong Opor Sama Sambel Sambil Goreng Ati Sambil Goreng Lontong Yang penting Itu Menuh Favorit Yang lainnya Bebas Ada Sate Ada Apa Yang penting Dua menu Itu harus Terpenuh Dan Untuk Memanage Karena Pasti ada Keluarga Juga Nanti Pasti ada Tamu Juga Pasti Juga Akan Ada Keluarga Inti Juga Yang Bersama Menyata Bagaimana Sebetulnya Ibu Untuk Bisa Memaintain Semua Minit Untuk Per Asupan Logistik Suka ribut Menurut Saya Segini Sudah Cukup Ya Ini Serunya Tapi Yaitu Keseruan Alhamdulillah Bapak Itu Tentang Makanan Terus Nanti Apa Yang Mau Disajikan Ini Emang Ini Banget Teliti Sudah Tenang Insyaallah Ada Insyaallah Cukup Jadi Saya Kira-kira Aja Berasal Pengalaman Yang Sudah Sudah Kira-kira Nanti Berapa Orang Yang Mau Sini Kira-kira Tamu Sebanyak Apa Itu Aja Kita Mengira Ngira Itu Ya Itu Pemirsa Kalau Di Rupa Bapak Sekda Pasti Ada Lontong Opor Sama Sambal Goreng Ati Itu Menu Wajib Menu Wajib Kalau Yang Lain Biasanya Apa Biasanya Rendah Terus Sate Ada Menu Bandung Bandung Biasanya 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 Bikin Nasi Liwat Itu Saya Bikin Ya Waktu Tertentu Aja Kalau Emang Baru Kumpul Halo Ini 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 Kita Bicarakan Cucu Tercinta Yang Cantik Luar Biasa Selalu Muwarnai Kegiatan Bapak Beserta Ibu Baik Mirza Teman TV Keseruannya Masih Akan Kita Nikmati Bersama Lagi Tentu Saja Bersama Dengan Bapak Sekretas Daerah Beserta Dengan Keluarga Dalam Adisi Spesial Lebaran Kali Ini Kita Jidap Pariwara Kita Kembali Selain Satu Ini Jangan Kemana Tetap Di Sudut Padahal Teman Teman Tidak Terima Temanggung untuk Indonesia, Temanggung TV masih bersama dengan Anda, dan sesuai dengan permintaan Anda, Pemirsa, bahwa kali ini kita bersama dengan keluarga dari Bapak Sekretas Darah Kabupaten Temanggung untuk edisi spesial lebaran bersama dengan Anda dan apabila Anda ingin memberikan kritik saran yang membangun, halo sini lucu sekali ya, Pemirsa dan sekali lagi, apabila Anda ingin memberikan kritik saran yang membangun, silahkan Anda bisa layangkan kritikan saran Anda, dapet akun resmi Instagram kami di Temanggung TV Oficial atau di Sudut Pandang TMG TV jangan lupa, acara ini juga Anda bisa saksikan lewat Youtube channel di Temanggung TV, jangan lupa like dan subscribe baik, kita lanjutkan kembali, Bapak, perbincangan kita yang luar biasa pada hari ini kalau tadi, makanan dan juga keluarga, kalau sekarang saya ingin menaikkan, kita sedikit flashback, apa pengalaman dan kesan waktu lebaran zaman dulu, mungkin waktu kecil, latar manja yang tidak terlupakan, Pak? Ayo, apa? kalau menurut Pak Sekda, apa nih? kalau zaman saya dulu kan bikin petasan nih kalau Pak Sekda, apa sih? masa dulu, waktu muda atau waktu kecil apa kesan lebaran? kalau saya waktu kecil itu kan senang lebarnya itu naik kereta api kalau dari Jawa Timur itu sama keluarga itu bapak, ibu, sama adik, sama kakak itu mesti naik kereta api ini sangat mengesankan itu perdesak-desakan di situ perhimpitan semuanya dari mulai Jawa Timur, Situarjo sampai dengan Sulu ya kurang lebih sekitar 8-9 jam setiap dari kereta api naik kereta api itu kan ada stasiun itu berhenti kalau berhenti itu mesti banyak penjual kalau sekarang kan tidak ada penjual ya sekarang tutup semuanya kalau dulu itu setiap berhenti kereta di stasiun itu mesti ada penjual kalau berhenti dari Situarjo terus ke Madiyun itu wah itu penjual pecel banyak wah itu seneng saya mulai sampai sekarang saya itu paling sering pecel Mediun pecel Mediun oh iya paling seneng kalau saya anu ibu bikin pecel wah saya gak mau pakai nasi di gado di gado pecelnya itu takunya dipotong-potong temennya dipotong-potong ini rumah sekali ya di Mediun di Kediri itu seneng saya pecelnya itu enak banget itu terkesan setiap waktu itu aja pas lebaran itu naik kereta itu naik kereta oke berserta dengan keluarga pasti berserta dengan keluarga pasti dengan bapak ibu dengan berdesak-desakan seperti itu pak iya dengan berdesak-desakan dulu itu kan kereta itu kan kalau belum berdesakan kan belum jalan beda sekarang oh iya bener iya sekarang itu apa sudah ada kursinya masing-masing dan waktunya tepat kalau dulu waktunya gak tepat kalau belum penuh full ya belum berangkat kalau udah full penuh baru berangkat karena mungkin jam jam jadwal jam keretanya kan lebih panjang ya kalau sekarang kan banyak jangka padatnya banyak kereta jalurnya banyak sehingga padat kan jadi diatur di menit dengan baik kalau dulu kan enggak sehingga kalau udah full penuh baru berjalan nah kesannya yang berjalan penuh inilah terus kalau berhenti di stasiun-stasiun nah orang jualan banyak zaman kecil orang jualan kan seneng gitu makan ini makan ini beli ini beli ini nah apalagi kalau pas lebaran itu pasti kan dapat sanggur dari orang tua dikasih itu dulu dikasih 100-200 rupiah itu buat beli pecel itu cuma hanya 5 sen 10 sen itu wah sudah kenyang dulu itu paling gak lebih paling sekitar 10 rupiah lah dikasih itu orang tua itu itu kalau dibelikan apa dibelikan pecel itu paling 2 atau 3 sen lah itu dulu zaman kecil itu luar biasa ya kalau pengalaman Bapak ini adalah dengan naik kereta api kalau dulu apa nih di Jawa Barat dulu kita kan biasanya kalau habis subuhan anak-anak tuh habis sholat subuh kalau yang dewasanya pada dengerin ini ya apa kultum kayak gitu ya kita langsung keluar jalan-jalan mas David jalan-jalan keliling kompleks gitu kan nah terus udah gitu kesan lainnya itu kalau pas bikin roti nah itu bikin roti rame-rame ini biasanya juga sama apa saudara kan biasanya mama jadi satu gitu kan sama sama tante atau sama apa buddhe gitu kan jadi satu bikinnya rame-rame oh kita ini orang-orang juga ikut ngebantuin nah disitu keseruannya terus senangnya lagi kalau udah buka puasa bareng-bareng rame-rame wah nah itu itu kayak nikmat gitu ya kayak seru aja gitu main-main terus apa-apa bareng-bareng lah itu karena biasanya kita seminggu sebelum lebaran itu kan pulang rumah nenek rumah nenek nah disitu jadi satu disitu terus apa ya itu pokoknya jalan-jalan habis subuh terus apa bikin roti bareng-bareng kayak gitu berkesan berkesan banget ya betul apalagi ibu sekarta sejarah ini memang terkenal dengan masakan-masakan dan juga roti-roti luar biasa makanya dari itu dulu mulai ditanamkan sejak kecil berarti kayaknya gitu mas jadi ngeliat dari ngeliat itu kalau tahun ini bikin roti-roti sendiri juga gak bu bikin apa aja bu tahun ini kalau roti apa nih yang ada biasanya yang harus ada itu kalau di rumah itu putri salju terus cornflake sama nastar kalau yang lainnya kacang-kacang kayak kemarin aja mas David baru puasa dua hari ya baru puasa dua hari mah jangan lupa kacangnya eh tenang baru juga dua hari baru puasa dua hari udah oke tapi apa beli duluan kacang metenya beli duluan mas David alhamdulillah berarti udah supply kalau gak gitu lupa kalau lupa metenya hilang lebaran gak ada metenya pusing saya ini metenya metenya kacang bawang itu wajib wajib kalau anak-anak itu sih tadi nastar terus cornflake sama putri salju itu kalau yang kecil mas David yang nomor 5 dia bawa toplesnya ke kamar putri salju itu paling nikmat baik Mirza Temauan TV kita masih lanjutkan kebersamaan kita yang luar biasa ini tetap bersama dengan kita di sudut pandang Temauan TV bersama dengan sekretar sejarah Kepentu Mandu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik Bapak Terima kasih telah menonton! Kami kru dari sudut pandang Temanggung TV diberikan kesempatan untuk bermain dan juga ngobrol dengan Bapak di Kediaman Bapak di kesempatan edisi lebaran kali ini. Dan sebelumnya, sebelum kita closing Bapak, apa harapan kedepan Bapak selaku Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung terkait dengan perkembangan di Kabupaten Temanggung nanti kedepannya. Seperti apa Pak? Ya, harapan saya Temanggung semakin tentem, marem dan gantum. Pasti dengan Temanggung semakin maju, masyarakat semakin tentrem, pasti kedepan Bapak di Kediaman Temanggung. Ini harapan kami dari pemerintah Kabupaten Temanggung, oleh karena itu saya yakin bahwa Temanggung pasti akan bisa menjadi kota satelit. Kota kecil tapi kota satelit, ini saja harapan saya. Terima kasih. Oke, kalau Ibu nih terkait dengan Dharma Wanita dan juga organisasi wanita, apa harapan kedepan Ibu? Harapan kami bersama seluruh pengurus Dharma Wanita Kabupaten Temanggung bahwa semoga kami pengurus ini bisa memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk anggota dan seluruh masyarakat. Dan kami juga berharap bahwa organisasi kita ini tetap solid, tetap bisa menjalin silaturahmi yang baik, kemudian juga bisa memberikan keterampilan-keterampilan, ataupun kemudian wawasan-wawasan kepada seluruh anggota, sehingga anggota Dharma Wanita bisa menjadi seorang wanita, seorang istri, seorang perempuan yang mandiri, betul-betul Mas David. Nah, perbicaraan tentang perempuan ini namanya siapa ini? Cucu tercinta? Iya, ini cucu pertama, ini Elika. Ini pemirsa nih, ada cucu tercinta dari Bapak Sekarang Sejarah Kabupaten Temanggung. Usinya berapa tahun, Pak, ini? 18 bulan. 18 bulan, ya. 18 bulan, ya, sayang. Oke. Ikut sama kakek. Iya, iya, iya. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Sekarang Sejarah Kabupaten Temanggung, beserta Ibu. Sama-sama. Atas kesempatannya. Kita diberikan kesempatan untuk bermain di sini, mengetahui kegiatan lebaran seperti apa Bapak, beserta Ibu, beserta kebargaan. Dan kami ucapan terima kasih atas kinerja Bapak, beserta Ibu. Kami mewakili masyarakat di Kabupaten Temanggung, terhadap pemerintah di Kabupaten Temanggung. Terima kasih atas kinerja Bapak, beserta Ibu, dan juga jajarannya yang selalu luar biasa. Kita harapkan selalu dalam keberkahan Allah SWT, kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih Bapak, kami mohon pamit. Terima kasih sekali. Dan minat lidah alfa izin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Bapak mungkin ingin mengucapkan juga minat lidah alfa izin kepada Mirsa Temang TV. Iya. Saya keluarga besar hari akum berapa mengucapkan minat lidah alfa izin, mohon maaf lahir batin. Semoga ke depan kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan barokah. Baik. Terima kasih, Mirsa. Itulah tadi obrolan kita yang sangat menarik. Di Kediaman Rumah Dinas, Bapak Sekretar Sejarah Komento Manggung, beserta dengan cucu tercinta dan juga keluarganya di edisi lebaran kali ini. Jadi, saya cekan terus program acara Sudut Pandang Temang TV setiap hari ini dan juga Jumat, pukul 19.30 waktu Indonesia sampai Kain Barat. Karena informasi dapat dicari dari Sudut Pandang yang tergali. Kami, sekali lagi, saya David Karindra, beserta seluruh kurempat kerja yang bertugas dari Sudut Pandang Temang TV, mengucapkan, Selamat, hai, idul, fitri, minat la, idin, wafah izin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax